Pemirsa, selanjutnya untuk mengetahui perkembangan terkini dari pasar mata uang serta transaksi instrumen keuangan lainnya, kita segera bergabung dengan Dealing Room Bank Mandiri. Ya, kita telah terhubung dengan Senior Kuantitatif Analis Bank Mandiri, Reni Eka Putri. Selamat pagi, Mbak Reni. Selamat pagi, Mas Kekal. Oke, Mbak Reni, ini bagaimana posisi rupiah pada pagi ini? Menguat atau melemah, Mbak Reni? Oke, ini pengaruhnya bagaimana terhadap kebijakan Bank Indonesia akhirnya menurunkan suku bunga? Dampaknya sesignifikan apa, Mbak Reni, terhadap rupiah? Ya, jadi kalau kita lihat track ke belakang sebentar, untuk sepekan terakhir memang rupiah sudah menguat cukup tajam ya, artinya sampai ke level mendekati 14 ribu per USD. Hal ini juga didukung dengan capital inflow yang masih masuk ke pasar domestik, kemudian juga tren penurunan USD atau indeks dolar yang masih di kisaran level 92, sehingga ini juga mendukung penguatan rupiah lebih lanjut. Kemudian data-data ekonomi domestik kita juga cukup membaik, seperti defensi transaksi berjalan yang rendah, kemudian inflasi yang terkendali, sehingga mendukung daya tarik keuangan domestik tetap menarik ya bagi investor. Dan hal ini juga akan menjadi dasar kemarin di rapat Dewan Gubernur BI, dengan kondisi fundamental yang memang cukup baik dibandingkan dengan kuartal kedua tahun ini, sesuai ekspektasi Bang Mandiri juga bahwa RODG BI kemarin memang memangkas level BI 7-day-strival rate kita ya, sebesar 25 basis points menjadi 3,75 persen. Dan koreksi pagi ini saya rasa cukup wajar, karena itu memang respon dari pasar terhadap penguatan yang sudah terjadi cukup signifikan beberapa hari sebelumnya, dan juga respon dari rapat Dewan Gubernur BI kemarin ya. Oke, kalau untuk optimisme pengadaan vaksin seperti Moderna dan juga Pfizer, ini apakah cukup kuat untuk menjadi sentimen positif untuk rupiah, Mareni? Iya, jadi salah satu view kita ke depan adalah harapan terkait vaksin ini ya, jadi proses distribusi maupun nantinya aplikasinya ke masyarakat ini memang diharapkan tentunya efektif, karena ini adalah salah satu solusi kita juga untuk menekan pandemi gitu kan. Jadi hasil uji klinis fasil 3 dari vaksin COVID ya, Pfizer dan juga Moderna ini, kira-kira juga bisa membuka harapan untuk pemulihan dunia ekonomi yang terkena dampak dari pandemi virus corona ini. Jadi kalau kita lihat memang beberapa negara besar sudah melakukan pemesanan vaksin jenis ini ya, jadi seperti Amerika Serikat, kemudian Kanada, Jepang, Swiss juga sudah melakukan pemesanan, namun kembali lagi hal yang terpenting adalah nanti bagaimana dengan proses pendistribusiannya agar lancar, kemudian hal ini diharapkan juga nanti akan bisa meredakan tekanan pasar global gitu. Jadi sebenarnya ini memang efeknya cukup positif ya, direspon oleh market sejauh ini, dan juga dapat menjadi sentimen yang baik juga bagi pasar gitu. Kalau pemberlakuan beberapa negara ini sudah memperlakukan kembali lockdown ya di Eropa, nah ini apakah cukup berpengaruh terhadap respon pasar terkait dengan pemberlakuan lockdown itu, Marini? Nah ya, ini ada kekhawatiran kita semua ya, bahwa karena pandemi yang masih belum usai, jadi resiko-resiko gelombang lanjutan itu bisa saja kembali menekan pasar. Jadi untuk negara-negara seperti Eropa yang kembali kasusnya meningkat, ini mereka melakukan pembatasan kembali ya atau lockdown, sehingga volatilitas market di sana itu juga kembali memburuk gitu. Jadi kalau kita bisa lihat ini adalah salah satu potensi resiko juga selama vaksin juga belum terdistribusi secara luas, kemudian dengan aktivitas protokol kesehatan yang mungkin tidak dijalankan dengan baik gitu ya, jadi kemungkinan untuk gelombang lanjutan itu masih ada. Jadi ini yang harus kita antisipasi ya sebenarnya, karena kalau misalnya lockdown ini diberlakukan kembali, tentunya mobilitas pasar itu kembali terhambat, kemudian aktivitas bisnis bisa kembali turun. Tapi sejauh ini kalau untuk di dalam negeri kita memang melihat prospek ekonomi, nanti di kuartal 4 ya ini akan bisa dapat lebih baik lagi daripada kuartal 2 dan kuartal 3. Jadi harapannya secara fundamental kita pun masih memaintain target rupiah di nilai fundamentalnya saat ini. Oke, terakhir mungkin Mbak Reni ini bagaimana tren rupiah di pekan depan? Kalau untuk pekan depan kita masih lihat kemungkinan beberapa data dari eksternal juga akan mempengaruhi pergerakan pasar ya. Jadi kalau untuk pekan depan itu dari dalam negeri memang tidak begitu banyak lagi rilis data domestik gitu, karena sudah mendekati akhir bulan. Namun kalau untuk data-data eksternal dari Amerika Serikat kita bisa memantau dari data PMI manufaktur yang ini juga memberikan kontribusi yang cukup besar juga ke market, kemudian dari data jobless atau tenaga kerja Amerika Serikat yang juga yang bisa diantisipasi. Namun kalau berdasarkan secara teknikal kami melihat untuk pekan depan rupiah masih bisa melihat menguji untuk support di level 14.200 sampai 14.300 ya per less dollar. Jadi secara overall pergerakannya akan sideways, cenderung sedikit melemah terhadap US dollar. Baik, terima kasih Mbak Reni atas informasinya. Ya pemirsa itu tadi senior kuantitatif analis Bang Mandiri, Reni Eka Putri.